Oke, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat sebuah logo seperti ini Kalau kita melihat logo seperti ini, kita akan teringat sebuah logo olimpiadel Nah, disini saya akan menjelaskan bagaimana membuat logo ini seperti ini, saling terkait gitu ya Bagaimana kita membuat logo ini, apa namanya Ada sebuah logo, ada sebuah lingkaran merah dan biru Tapi posisinya lingkarannya membentuk seperti ini Saling, apa namanya, terkait atau apa namanya, pokoknya seperti itulah Nah, seperti ini, kita akan coba buat Kita coba buat yang model yang dua lingkaran ini dulu Pertama, kita pilih tool Elip tool Atau bisa menekan tombol F7 Oke Tekan control pada keyboard, biar lingkarannya benar-benar bulat Tekan control, baru ditarik Berikutnya, tekan tombol shift pada keyboard Saya ubah lagi menjadi, apa namanya, pointernya menjadi pick tool Tekan tombol shift pada keyboard, baru kita tarik dari sudut ini ke tengah seperti ini Baru tekan atau klik kanan pada tombol mouse Anda Klik kanan, klik kiri, masih ter, apa namanya, masih, posisi kita masih menekan tombol mouse kiri Baru kita klik kanan Ini meng-copy atau menduplikat Kalau Anda merasa bingung Kita dengan cara lain juga bisa Misalnya seperti ini Klik Baru kita geser ke sini, baru klik kanan Nah, gitu ya Kalau masih bingung lagi, Anda bisa tekan control D pada keyboard Akan Terjadi duplikat seperti ini, baru kita kecilkan saja Lingkarannya Kita taruh ke tengah sini Kalau kurang kecil Kecilkan lagi Nah, seperti ini Berikutnya, kita akan memotong Memotong lingkaran besar ini Dengan objek potongnya adalah Atau objek pemotongnya adalah lingkaran kecil ini Kita blok semua seperti ini Baru akan muncul kelompok shaping di sini Kalau Anda masih bingung cara menggunakan tool-tool yang ada di Apa namanya, toolbar yang ada di kelompok shaping ini Anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya Tentang shaping Nah, kita pilih yang trim Kita pilih trim Ini akan terpotong atau berlobang Seperti donat lingkaran yang bolong tengahnya Berikutnya, kita copy lagi Atau ctrl-d Akan ada dua buah lingkaran Seperti ini Ini kita kasih warna berbeda Misalnya, ini saya kasih warna biru Yang ini saya kasih warna merah Berikutnya, ini saya geser ke sini Oke, seperti ini Kalau Anda masih bingung bagaimana cara meratakan ini Anda bisa pinta garis Ambil garis bantu di mister yang horizontal ini Klik tahan, tarik ke sini Ada garis seperti ini Kalau ini masih kurang pas Kita paskan posisinya Nah, ini seperti ini Ini saya hapus saja Berikutnya, kita blok Oh, mohon maaf Seharusnya, ini tidak usah kita kasih warna dulu Saya blok sembah Saya hapus di sini Warnanya ya Menghapus warna Klik tombol tanda silang ini Dengan menggunakan mouse kiri Nah, berikut ini kita perhatikan Ini ada perpotongannya Nah, kita ambil perpotongannya ini Antara lingkaran satu dengan lingkaran yang lainnya Ini ada perpotongan di sini Saya pilih Smart fill tool Saya klik di sini Di salah satunya saja Karena ini, yang ini Kita perupan karena salah satunya saja Nah, berikutnya Baru kita kasih warna Ini kita kasih warna merah Yang ini saya kasih warna biru Nah, yang ini Kalau misalkan Kita kasih warna merah juga Berarti Hasilnya lingkaran merahnya di atas Sedangkan kita mau kan saling Apa namanya Berkait gitu ya Apa namanya Pokoknya di Ya, seperti itulah Ini saya ganti warnanya Jadi warna biru Sama dengan warna ini Nah, berikutnya kita block semua Baru kita Klik kanan Pada tanda silang ini Untuk menghapus garisnya Nah, ini Sepintas sudah kita bisa Kita lihat Bahwa ini Saling Apa namanya Saling terkait lah Pokoknya begitulah Apa nama bahasanya Nah, kalau kita zoom disini Kita perhatikan Ini ada garisnya nih ya Ada garisnya Kita bisa hilangkan garis ini Dengan menggunakan Shape tool Kita pilih shape tool Kita klik di garisnya ini Kita geser ke Atas seperti ini Nah, gitu Yang ini kita geser Seperti ini Saya pilih Seperti ini lagi Nah, ini sudah tidak ada Nah, ini Cukup gampang kan Nah, berikutnya kita block semua Baru kita Kita group Nah, kita kasih Apa namanya Bayangan Kita kasih Bayangan Atau Atau bisa juga Kita duplikat Ini kita Control D Ada dua Ini ada dua begini Yang bawah ini kita kasih warna hitam Semua Nah, yang ininya Saya taruh disini Di atasnya Nah, begini Kita geser saja Kelan-kelan Nah, ini Hasilnya Kita bisa menggunakan Dua buah Lingkaran Berikutnya kita akan mencoba Membuat Dengan tiga buah lingkaran Nah, ya Ini saya copy aja Saya ambil Ini saya ungroup lagi Atau control U Saya ungroup Ini saya ambil Satu lingkaran lagi Saya tahu disini Saya klik kanan Nah, gini Yang ini saya kasih warna hijau Berarti Kita hapus semua Kita hapus dulu Apa namanya Warnanya Kita hapus warnanya Klik Kiri Pada tanda silang Karena tadi Tidak ada garisnya Kita kasih garis Klik kanan pada Warna hitam Nah, seperti ini Begini ya Ini tadi ada Kita buang dulu Gak apa-apa Nah, terus Kita kasih Warna Di bagian Perpotongan Perpotongannya ini Dengan Menggunakan Smart Fill Tool Pertama ini dulu Berikutnya ini Dan ini Ini Perlu gak? Saya rasa Tidak perlu Karena ini Kita kasih warna hijau Terus saja Oke Berikutnya Saya ganti lagi Pointer saya Menjadi Pick Tool Terus ini Saya kasih warna Hijau Ini saya kasih Warna Merah Dan ini Saya kasih Warna Biru Berikutnya Saya block Semua Terus Saya Hapus Garisnya Klik kanan Pada tanda silang Nah, berikutnya Tinggal Kita Di bagian Bagian ini Sesuai dengan Warna lingkarannya Misalkan Ini Saya kasih warna Biru Biru ini Saya kasih Sudah kelihatan Antara biru Antara merah Antara biru Sudah Saling terkait Berikutnya Ini saya kasih Warna biru juga Ini Saya kasih Warna merah Nah Begini Jadi Hijaunya Ini Di bawah Lingkaran Merah Dan biru Sedangkan di bagian sini Ini hijaunya Di atas Lingkaran Biru Sedangkan di bagian sini Hijaunya Di atas Lingkaran Merah Berikutnya Kita Kita zoom Di bagian ini Kita zoom Ya Oke Kita masih Ikutkan garisnya Saya pilih Pick tool Terus Kita klik Di sini Kita geser Kesini Untuk menghilangkan Garis Ini saya geser Kesini Seperti ini Saya geser Di sini Saya geser Kesini Ini saya geser Kesini 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 Nah Begini Oke Terus Berarti Tiga lingkaran Ini saling Terkait Saya block Semua Baru Saya Group Atau Control G Berikutnya Kita duplikat Bisa Geser Baru Klik kanan Atau Control D Nah Control D Yang ini Kita kasih Warna Hitam Yang ini Saya taruh Di sini Oke Tinggal Digeser Saja Nah Inilah Hasilnya Oke Dengan Dengan Menggunakan Smart Field Tool Kita dapat Membuat Efek Terkesan Lingkaran ini Saling Terkait Cukup Sederhana Dan Simple Semoga Mudah Dipahamin Kalau tutorial ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan lupa Klik Tombol Like Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda